Laut merah memanas, usai kelompok Houthi menyerang kapal milik Amerika Serikat dengan rudal palistik dilepas pantai Yaman Senin 15 Januari 2024. Rudal milik Houthi itu menghantam sebuah kapal kontainer milik Amerika Serikat. Serangan itu diungkap juru bicara militer Houthi Brigadir Jendral Yahya Sari melalui sebuah rekaman pidato pada Senin 15 Januari 2024. Houthi menyebut serangan itu dilancarkan sebagai aksi balasan untuk Amerika Serikat dan Inggris. Kelompok bersenjata Yaman itu menegaskan pihaknya akan menganggap semua kapal milik AS dan Inggris sebagai sasaran musuh. Hal itu menyusul serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Houthi, kami 11 Januari 2024 lalu. Menurut Houthi, dua negara itu telah berpartisipasi dalam agresi terhadap negaranya. Terima kasih telah menonton! Serangan itu dilancarkan kurang dari satu hari. Setelah mereka sebelumnya juga meluncurkan rudal jelajah anti kapal ke arah kapal perusat Amerika di Laut Merah. Serangan terhadap Gibraltar Eagle itu telah mengguncang pelayaran global di tengah perang Israel dan Hamas di jalur Gaza. Apalagi Laut Merah merupakan jalur penting untuk perdagangan dunia karena menghubungkan Eropa dengan Asia dan Afrika Timur. Ketegangan di Laut Merah itu pun kini membayangi terhambatnya rantai pasok dan perekonomian dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!